Biar lagi Ada apa sih, Fahri? Siapa yang telepon? Ehm... 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 Bos aku yang teleponnya Gatau tuh jam marah-marah gak jelas Mungkin lagi sensi kali Oh, atau enggak mungkin ada pekerjaan yang belum selesai Bos kamu? Kok teleponnya malam-malam begini ke rumah? Ya gak sopan dong Apa benar bos kamu yang telepon? Ah, udah jam sembilan Udah waktunya tidur kan Ah, aku juga udah ngantuk Aku tidur dulu ya, Nek Ehm... Matiin TV-nya Kok Tante Melinda bisa tahu ya Kalau Vina itu pura-pura hamil? Yang? Mama kamu tadi telepon aku Dia bilang dia mau batalin pernikahan kita Kok mama kamu bisa tahu kalau kamu pura-pura hamil? Ini semua salah aku yang Tadi itu aku lagi telepon-teleponan sama Lola Terus aku akan lagi ngomongin pernikahan kita Dia terus nanya Kenapa mama sampai bisa ngijinin kita nikah Padahal kan tadinya kita udah tahu sendiri kan Kalau mama tuh gak akan pernah ngijin kita Terus aku cerita sama Lola Kalau aku pura-pura hamil Jadi semua ini berantakan gara-gara kamu yang ceroboh? Iya, emang gara-gara aku sih Cuman aku tahu kalau mama lewat Aku kira mama udah tidur kan? Makanya Mikir dulu baru ngomong Jangan ngomong baru mikir Sekarang mama kamu batalin kan pernikahan kita? Iya Aku harus ke rumah kamu dan ketemu sama mama kamu Jangan ya Ntar kamu dibantai Iya mau gimana lagi? Kamu masih mau kan nikah sama aku? Iya masih Iya berarti aku harus ke rumah kamu Aku harus minta maaf sama mama kamu Kalaupun nantinya aku dibantai Ya itu udah resiko aku Karena udah buang sama mama kamu Iya Kacau Tante Kamu dan Fina sudah menyusun rencana untuk membohongi saya Dan kamu sudah berani merancuni pikiran Fina untuk membohongi saya Pergi kamu dari sini Saya gak mau lihat kamu di sini Pergi Tante sebelumnya saya minta maaf Tapi kita berdua udah sama sekali gak tahu gimana caranya untuk meyakinkan Tante Supaya nginjinkan kami untuk menikah Saya tahu Saya dan Fina udah salah karena udah bohong sama Tante Dan kami udah mengecewakan Tante Tapi kami berbohong demi kebaikan Tante Apapun alasannya Apapun alasannya tetap kamu berbohong pada saya Saya rela berbohong karena saya sangat mencintai Fina Tante Dan saya yakin Saya bisa membuat Fina bagi Tante sayangkan sama Fina Tante maukannya Fina bagi Ma Fahri sudah minta maaf ma Papa minta Mama maafin Fahri Dan menerima Fahri kembali Papa tuh gimana sih Udah jelas-jelas mereka tuh bohong sama kita Masih dibelain lagi Kamu pergi Pergi dari situ Enggak Saya gak akan pergi sebelum Tante mengizinkan saya untuk menikah Sina Terima kasih Terima kasih Terima kasih